Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya, Rahma Mayasar Ohnor masih di dalam materi integrasi hukum laju di materi ini kita akan membahas yang pertama adalah reaksi order 0 nah kita bisa menentukan reaksi order itu order berapa menggunakan diferensial hukum laju maupun integrasi hukum laju dan biasanya eksponen dari laju reaksi itu positif dan bernilai 1, 2, atau 0 kalau dia 1 berarti dia reaksi order pertama, kalau 2 reaksi order kedua dan kalau 0 dia reaksi order 0 dan order reaksi ini kita dapatkan dengan mencermati karakteristik laju reaksi diferensial atau integralnya oke jadi tujuan utama dari materi ini adalah agar kita bisa menentukan itu reaksi order berapa dari data eksperimen reaksi order 0 itu memiliki laju reaksi yang tidak bergantung pada konsentrasinya dan diferensial laju reaksinya adalah laju sama dengan K K disini adalah konstanta laju dia disebut reaksi order 0 karena persamaan lajunya itu punya eksponen reaktan 0 dimana persamaan laju sama dengan minus konsentrasi per perubahan waktu sama dengan K kali reaktan pangkat 0 sama dengan K kali 1 sama dengan K jadi kalau dia pangkatnya 1 maka reaksi order pertama kalau kedua reaksi order kedua dan karena laju tidak bergantung pada konsentrasi maka grafik konsentrasi versus waktu untuk semua reaktan yang punya reaksi order 0 itu adalah berupa garis dengan kemiringan minus K dan produknya selalu berupa garis dengan kemiringan K jadi dia karena tidak bergantung pada konsentrasi jadinya garis lurus gini aja bukan merupakan suatu kurva melengkung dan integrasi laju dari reaksi order 0 itu menghasilkan grafik yang sama dan dinyatakan dengan konsentrasi A sama dengan konsentrasi A awal dikurangi K kali T A 0 ini adalah konsentrasi awal reaktan A dan persamaan ini dia juga merupakan aljabar dari persamaan garis lurus Y sama dengan MX plus B dimana Y adalah konsentrasi reaktan MX adalah minus KT dan B adalah konsentrasi reaktan awal nah sebenarnya kalau secara insting kita kok aneh ya kok laju reaksi kok tidak dipengaruhi oleh konsentrasi tapi sebenarnya ini adalah hal yang umum terjadi dan banyak reaksi yang merupakan reaksi order 0 dia terutama terjadi kalau laju reaksinya itu bergantung pada area permukaan contohnya disini kita punya dekomposisi di nitrogen oksida pada area platinum untuk menghasilkan gas nitrogen dan gas oksigen pada suhu 200 derajat celcius sampai 400 derajat celcius ini rumus persamaan reaksinya dan kalau misalnya kita tidak pakai area platinum untuk reaksi ini suhu yang diputuhkan itu adalah 700 derajat celcius tapi di antara 200 derajat celcius sampai 400 derajat celcius yang faktor utama yang menentukan laju reaksinya adalah jumlah dari permukaan area platinum jadi bukan dari konsentrasi di nitrogen oksidanya walaupun kita misalnya meningkatkan konsentrasi N2O sampai 2 kali lipat atau 4 kali lipat itu tidak akan berpengaruh terhadap laju reaksi karena yang paling penting adalah area platinumnya pada suhu ini ya tapi ya karena area platinum inilah yang sebagai tempat atau kondisi untuk reaksi ini berlangsung pada suhu ini tapi kalau misalnya nanti N2O nya sudah tinggal dikit banget dan area platinumnya masih banyak jadi N2O nya tidak cukup untuk berreaksi dengan seluruh area platinum maka laju reaksi bergantung pada konsentrasi N2O tapi waktu N2O tinggal sedikit saja nah ini adalah reaksinya 2N2O menjadi 2N2 plus O2 pada area platinum kalau reaksinya adalah laju sama dengan untuk menghitung laju reaksinya min setengah selisih N2O per delta T setengah dari mana kalau kalian ingat misalnya kalian belum lihat materi yang laju reaksi kalian harus lihat dulu materi yang laju reaksi untuk bisa mengerti materi ini jadi kan kalau persamaan lajunya kita cari dari yang koefisien terkecil yaitu kita acuannya ini oksigen jadi untuk N2O setengah dari oksigen ini dan untuk N2 juga setengah ini minus karena dia reaktan dia semakin berkurang jadi kita minus biar lajunya positif dan KN2O ini adalah order reaksinya 0 sehingga laju sama dengan K order reaksinya ini merupakan hasil perhitungan dari eksperimen jadi kalau kalian ingat di materi laju itu juga saya tekankan kalau order reaksi kita dapatkan dari data eksperimen dan disini untuk grafiknya reaktan N2O dan juga produk N2O dan O itu adalah sebagai garis linear dalam grafik nah ini adalah grafiknya konsentrasi dibanding versus waktu dimana untuk reaktannya dia berupa garis lurus dengan kemiringan minus K dan untuk N2 dia dengan garis lurus dengan kemiringan minus K dan juga untuk O2 dia berupa garis lurus ini kenapa kok kayak gini karena koefisien N2 itu dua kali lipat dari O2 jadi dia lebih konsentrasinya lebih sedikit otomatis dan kalau untuk reaksi order nol yang ada di tubuh manusia itu contohnya adalah penyerapan alkohol ke darah kita jadi adalah oksidasi etanol yaitu dari minuman beralkohol menjadi asetal dehida ini dikatalisis oleh enzim alkohol dehidrogenase pada konsentrasi etanol yang tinggi nah ini adalah persamaan reaksinya disini kita punya oksidasi etanol di ada NAD plus kemudian dikatalisis oleh alkohol dehidrogenase menjadi asetal dehida plus NADH dan H plus kalau kalian lihat disini ada NAD plus dan NADH ini merupakan bentuk teroksidasi dan tereduksi dari suatu molekul transport elektron nah untuk laju reaksi penyerapan alkohol itu memang bervariasi tiap orang tergantung dari ukuran tubuh dan jumlah katalis atau jumlah enzim alkohol dehidrogenase di hati orang tersebut jadi tidak bergantung pada konsentrasi alkoholnya sendiri nah kalau orang rata-rata dengan berat 70 kg tiap orang itu biasanya sekitar 2,5 jam waktu yang dibutuhkan untuk oksidasi 15 ml etanol yang ada di dalam 1 kaleng bir atau 5 oz gelas anggur wine atau juga 1 shot whisky atau brandy itu adalah rata-rata 70 kg beratnya itu 2,5 jam nah laju reaksi itu tidak akan bertambah jika jumlah alkohol dinaikkan karena laju hanya bergantung pada jumlah enzim katalis di hati dan ketika etanol sudah teroksidasi sepenuhnya dan konsentrasi menjadi 0 laju oksidasi juga turun drastis jadi kalau kalian lihat grafik ini yang pertama grafik A ini adalah konsentrasi etanol terhadap waktu dimana kalau sesuai dengan reaksi order 0 grafiknya adalah berupa garis lurus dengan kemiringan minus K oke jadi dia garis lurus dari konsentrasi banyak sampai konsentrasi 0 dan untuk laju reaksinya bisa kalian lihat disini ini konstan lajunya konstan dari awal hingga reaktannya 0 dan ketika reaktannya sudah 0 sudah habis dia langsung turun drastis turun drastis drastis kayak gini nah untuk reaksi order 0 ada dua poin penting yang harus kita ingat yaitu yang pertama pada reaksi order 0 laju reaksi tidak bergantung pada konsentrasi kemudian yang kedua adalah perubahan linear konsentrasi terhadap waktu itu merupakan indikasi utama reaksi order 0 di dalam grafik nah untuk reaksi order 0 cukup sampai disini aja di bab selanjutnya kita akan masuk ke reaksi order pertama untuk itu langsung aja kalian klik bab dua yang berjudul reaksi order pertama